Di samping gue saat ini adalah seseorang yang satu tahun yang lalu kami sempat ngobrol malem-malem di daerah Kelapa Gading deket rumah beliau. Mas Novel apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gue baru tahu tadi bahwa beliau ini ternyata punya kesamaan dengan gue. Bahwa sama-sama ngikutin Liga Inggris. Tapi klubnya beda. Rival kita ya? Betul. Chelsea ya? Chelsea. Zaman-zamannya Sefsenko katanya awal-awalnya ya? Iya, awal-awal. Jauh benar tuh. Dan katanya sejak kena serang jadi nggak pernah nonton Liga Inggris lagi ya? Karena mungkin susah juga untuk nonton ya? Nggak terlalu rada burem. Yang kiri kan permanen, yang kanan rada burem gitu ya? Kanan burem. Jadi udah nggak bisa nonton Liga Inggris. Iya. Paling saya kira-kira prediksi bolanya ada di mana ya? Di sana apa di sini? Kalau udah nggak bisa ngeliat Liga Inggris, mending sekalian pindah aja ke fans MU. Karena MU nggak usah ditonton sekalian. Nggak ada yang bisa diharapkan dari tim kami, Manchester United. Posisi 4 betul? Chelsea posisi 4 setahu saya? 4 ya? Saya nggak, lama nggak monitor lagi. Saya di posisi 5. Wow. Kami tuh sebenernya, kita berdua tuh sebenernya lagi bersaing nih, rebutan posisi. Tapi oke lah, di luar itu kehadiran ini tentunya mau menyikapi kelanjutan dari kasus penyerangan terhadap Mas Novel Baswedan. Iya. Tapi saya ingat, waktu kita ketemu terakhir kali, itu kan Mas Novel kan lagi, saya nyebutnya Safari Youtube ya. Asik Safari Youtube. Ke saya, ke Daddy, dan segala macemnya. Lalu nggak jauh dari situ, ada usaha untuk mendiskreditkan Mas Novel. Karena Mas Novel punya usaha untuk mengungkap sesuatu, mendorong sesuatu supaya terjadi, yaitu proses hukum yang benar. Terus ada yang mulai ngeramein tuh soal, Novel tuh sebenernya polisi nggak benar tuh, dia melakukan segala macem. Itu sempat ke pantau juga sama Mas Novel? Iya, saya tahu. Bahkan ada demo bayaran loh. Saya taunya demo bayaran itu ketika saya baca di media, ternyata media juga ada yang memberitakan itu. Kok bisa ya demo bayaran? Berarti kan ada yang membiayai itu. Dan biayanya nggak murah. Itu berlangsung sampai beberapa lama. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Di situ semakin menggambarkan bahwa ini yang melakukan ini betul-betul terorganisir dan punya kepentingan tertentu. Yang pasti kepentingannya adalah benci dengan pemberdayaan korupsi. Yang pastinya begitu. Makanya akan sangat aneh ketika dua orang yang saat ini sedang diproses, yang dibilang sebagai pelaku, itu berteriak di depan media bahwa saya yang lakuin ini karena saya benci sama Novel Paswadan. Karena kesannya dikerdilkan, ini cuma kelakuan dua orang liar aja. Istilahnya lone wolf gitu. Orang punya inisiatif sendiri. Padahal kalau dari ceritanya, ini ada pengorganisasian. Saat itu pakai buzzer soalnya di sosial. Jadi buzzer nggak mungkin gerak kayak gitu kalau bukan karena dibayar. Terus ada demo bayaran. Demo bayaran kan bentuk fisik dari buzzer ya. Rame gitu. Dan jadi ada sebuah kesan bahwa sebenarnya ada yang mengorganisasi, tapi kemudian dua ditangkap bilang ini kelakuan mereka sendiri. Oke ini kita akan sampingan, nanti kita nyamik sana. Tapi waktu itu, pas jamannya Mas Novel lagi keliling-keliling untuk cerita soal kasusnya yang nggak jelas kemana, itu ada juga tuh politisi, perempuan kalau saya nggak salah, yang di depan bilang itu si Novel pasti bohong gitu. Nggak mungkin, lihat masa mukanya udah mulus kayak gitu. Mas Novel tahu? Tahu, tahu. Bahkan kawan-kawan melaporkan orang itu ke kepolisian dan nggak diusut tuh sampai sekarang. Tapi waktu denger, maksudnya tentu ibu itu ya boleh lah ngomong. Namanya juga negara bebas berpendapat, semua orang boleh ngomong apapun. Benar dan salahnya, ya kita yang mesti nyaring. Tapi waktu Mas Novel denger ada orang berani ngomong di depan TV bahwa Mas Novel tuh bohong. Ini kita akan sampingan partainya ya, karena saya rasa orang-orang kayak gini tiap partai ada juga. Tapi kalau publik mau ngaitin partainya ya terserah. Tapi dia ngomong di depan publik, Mas Novel sendiri yang ngerasain sakitnya. Dan alasan dia kan lihat aja mukanya udah mulus loh. Karena emang semua juga kayak gini, saya punya temen B, dia adalah personel dari Saint Loco kalau nggak salah. Dia juga pernah kena siram tuh di muka, tapi mukanya juga jadi baik lagi. Artinya, mulus lagi. Iya mulus lagi. Emang kayak gitu. Perasaannya Mas Novel waktu itu kayak gimana? Coba saya telepon nih ibu gitu nggak? Saya ajak ngobrol. Saya tentunya gini ya, tadi saya sepakat sama Mas Panji bahwa orang mau ngomong apa-apa itu terserah ya. Orang mau ngomong dan menunjukkan ke publik bahwa yang bersangkutan logikanya buruk, terserah gitu. Atau kasarnya gini lah. Orang mau pura-pura gila di tengah masyarakat itu terserah juga gitu kan. Cuman yang terjadi kemarin kenapa kok kawan-kawan melaporkan dia ke polisi? Karena yang pertama dia melaporkan ke polisi. Melaporkan saya ke polisi. Ibu ini ya? Ibu itu. Dia bilang bahwa saya berbohong dan melaporkan ke polisi. Padahal melaporkan ke polisi sesuatu yang tidak benar itu pidana. Oleh karena itu dilaporkan dia. Jadi bukan karena orang ngomong apa, menghina-hina. Kalau pada dasarnya, kita kalau mau respon dengan yang hina-hina, dengan yang ngomong-ngomong begitu, kita capek sendiri. Kalau saya lebih tertarik begini, orang mau dihina juga nggak rugi. Saya dipuji juga nggak jadi baik, nggak jadi mulia. Jadi saya cuek aja, terserah. Atau juga orang itu menghina saya, menunjukkan itulah keperibadanya dia. Orang itu nggak pernah minta maaf? Nggak pernah, nggak pernah. Dan saya nggak perlu juga maaf dari dia. Bahkan saya lebih cenderung, setelah dia ngomong, saya maafkan. Setelah saya maafkan, selesai sudah. Nggak pusing buat saya. Ngeliat itu, kesan pertamanya adalah, oh ini mah cuma orang ngebacot aja, atau ini orang kayaknya bagian dari pengorganisasian tadi deh untuk mengarahkan opini masyarakat. Saya yakin dia bergerak bukan sendiri. Walaupun tentunya saya tidak bisa melihat dengan lebih jauh. Dan saya nggak tertarik untuk membuktikan lebih jauh. Buat saya ketika seperti itu, pola-pola itu juga terjadi dengan pola-pola yang lain. Jadi saya kira satu rangkaian lah itu. Termasuk, kalau saya nggak salah ini masih di masa yang sama nih. Termasuk waktu itu serangan kepada KPK yang mengesankan KPK itu... Taliban. Taliban. Radikal. Iya. Itu... Nggak tahu aja anak KPK pada dugem. Ada nggak sih orang KPK yang dugem? Saya nggak tahu deh. Gini. Orangnya sih kayaknya santai-santai aja. Kalau saya ke sini biasa-biasa aja kayak anak-anak muda gitu. Di KPK itu orangnya heterogen. Dari berbagai macam etnis, suku, agama, dan bidang-bidang kerja. Dan ada beberapa dari lembaga-lembaga dan kementerian yang ada bergabung di KPK. Jadi kalau dikatakan KPK itu eksklusif, terus kemudian ada suatu hal yang gerakan-gerakan tertentu, dikatakan radikal, itu dipikir aja sulit gitu. Di logika aja nggak masuk akal gitu. Tapi hebatnya karena ini terus-menerus dikondisikan persepsi itu, yang saya tahu waktu itu publik sempat terpengaruh loh. Menganggap bahwa, oh iya ini, oh iya bener ini. Itu bahaya betul. Karena ternyata setelah persepsi itu dibentuk sedemikian rupa, dieksekusi itu ternyata KPK-nya dilemahkan, dihabisi dengan cara diikat dengan undang-undang, dan lain-lain. Orang pimpinannya aja multi agama gitu ya? Iya, iya. Bahkan kalau kita lihat kemarin, periode yang sebelumnya, tiga pimpinan itu bukan muslim ya. Jadi saya pikir, kita tidak pernah mempermasalahkan itu di kantor dan lain-lain. Kita interaksi, pimpinan menghormati kami dalam menjalankan agama, kami juga menghormati pimpinan. Itu suatu hal yang biasa. Tahu nggak, Mas, kalau mau KPK itu hilang kesan bahwa Taliban ya, harusnya pimpinan KPK-nya salah satunya tuh ateis tuh. Ada temen saya, Coki Fardede namanya. Atau yang jarang sholat kayak saya gitu deh. Mana mungkin KPK Taliban ada panji di situ? Sholat jarang, ya kan? Iya loh, bener. Eh, saya kasih tau nggak percaya sih. Enggak, karena waktu Mas Novel bilang bahwa ada sempat publik itu terbentuk opininya ke bawah ke arah sana, itu adalah karena di sosmed dia didorong oleh orang-orang yang punya pengaruh. Dan bukan buzzer ya, maksudnya orang-orang yang punya pengaruh. Jadi orang-orang yang punya pengaruh ini, percaya sama narasi itu. Apakah itu sempat jadi indikasi bahwa Mas Novel ngerasa, kayaknya kita emang kurang terbuka deh. Kalau orang sampai percaya kita Taliban, sementara orang-orang yang begajulan di dalam, berarti kan kita nggak kurang berkenalan kepada publik gitu. Atau mungkin emang KPK nggak bisa terbuka-terbuka amat sama publik karena takut hanceman atau apa gitu. Sebetulnya gini. Karena ada, Pak. Maksudnya kalau misalkan, misalnya nih Mas Novel, orang tahu persis KPK seperti apa, nggak akan ada yang percaya. Orang percaya karena mereka nggak kenal sama KPK, kan? Sebetulnya gini, Mas Panji. Memang KPK bidang kursinya banyak. KPK tuh ada yang bagian hubungan masyarakat, ada yang bagian terkait pendidikan. Dan itu interaksinya banyak. Bahkan dari mahasiswa-mahasiswa, pelajar, dan kelompok muda, yang datang ke KPK tuh banyak loh. Kita interaksi dengan mereka. Dan mereka tahu, karena KPK juga berkepentingan mendidik, mendidik anti korupsi di kalangan muda dan lain-lain. Jadi interaksi itu terbuka. Bahkan kalau kita melihat dari keterbukaan informasi publik, KPK termasuk yang begitu baiknya. Dan banyak hal. Dan kita sering diskusi dengan banyak kelompok, tidak membatasi dengan kelompok-kelompok yang mana, karena ini kepentingan bangsa dan negara, gitu kan. Dan bahkan semua pihak yang mau jadi pimpinan, kita dukung. Termasuk Mas Panji mau jadi pimpinan, kita dukung. Tapi resikonya, Mas Panji, hati-hati loh ya. Ya kan, penjahat juga melihat saya nggak diseriusin. Penjahat-penjahat tuh mau nyerang pimpinan KPK atau penyiri KPK, terus mereka sempat meeting, si Panji kita serang. Ah, dia mau goblok gitu. Dibiarin saya, Ma. Ya artinya dibuka sebenarnya, terbuka aja gitu. Terbuka, kita terbuka semua. Dan kita nggak pernah membatasi. Memang ketika bicara kegiatan penyidikan, tentu kita serius ya. Kita nggak ingin bercanda atau membuka terlalu banyak ke publik karena memang kegiatannya memang harus rahasia. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya, publik sempat percaya bahwa KPK Taliban, itu sebenarnya juga menggambarkan bahwa publik tuh lebih responsif terhadap apa yang bisa dia lihat ketimbang fakta yang berserakan gitu. Ini kalau misalkan saya aja ditanya, Enji, si KPK Taliban ya? Maksudnya kan lebih ke, misalnya Taliban itu kan lebih ke, itu kan julukan untuk menggambarkan bahwa KPK tuh pro-Islam banget gitu. Lebih kecenderung konservatif, bahkan radikal. Terus saya kan bilang, tapi kan kemarin-kemarin tuh korupsi, kementerian agama, terus ada tokoh-tokoh dari partai yang dikenal Islam, ini nama-nama nih, nama-nama Islam semua nih kemarin yang pada kena. Maksudnya kan, kalau misalkan emang KPK Taliban kan, bukan itu yang ditangkap-takapin gitu. Tapi pada kenyataannya kan, lu bisa ngeliat sendiri gitu. Maksudnya lu cuma menilai, oh Novel Basudian jenggotan nih. Taliban. Maksudnya, sederhana sekali gitu. Itu seperti Anda sering nonton Tom & Jerry, lalu Anda pikir semua kucing goblok. Salah Anda. Anda pikir semua burung itu cerdik. Salah Anda. Maaf ya, nggak cocok saya jadi pimpinan KPK. Di antara pimpinan KPK ada yang lucu nggak sih? Nggak ada ya? Ya, Mas Pandi bisa mengajak salah siapa. Nah, itulah. Stand up bareng-bareng. Tolong dong ini KPK, carilah orang lucu, rekrutlah orang lucu Anda ini emang. Tapi oke, kita akan mulai lagi ke yang serius. Udah mah opini masyarakat sempat kebentuk. Bahwa KPK ini istilahnya a certain way. Terus pelemahan terhadap KPK terjadi. Sudah terjadi bahkan. Rakyat sampai turun ke jalan. Anak-anak baru kuliah, segala macam. Itu kan waktu itu merespon terhadap upaya yang rakyat lihat ini mau ngelemahin KPK. Tapi udah terjadi. Saya nih, saya akuin saya nggak ngikutin berita se-extrim biasanya. Tapi saya juga harus saya akuin saya ngerasa gregetnya beda gitu. Jadi, waktu itu, saya baca selintas doang. Mas, mungkin saya salah. Bahwa katanya kalau misalkan mau nyadap, mesti izin dulu. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Betul, betul. Geledah, nyadap, dan beberapa. Dulu nggak gitu kan? Dulu tidak. Dulu hanya penggeledahan yang izin ke pengadilan. Penyitaan KPK bisa lakukan langsung tanpa izin. Tapi sebenarnya penegak hukum lain juga bisa lakukan kok tanpa izin. Sama sebenarnya. Atau bedanya itu tipis. Jadi kalau ada yang mengira bahwa KPK itu super body dalam melakukan pertengakan hukum, tidak. Sebenarnya apa yang KPK lakukan juga bisa dilakukan sama lembaga lain? Hampir sama. Kecuali penyadapan. Tapi justru sebaliknya, penyadapan KPK itu diperbolehkan sehingga KPK melakukannya dengan legal dan lawful dan sesuai aturan hukum. Tapi, itu terjadi di beberapa, di luaran banyak sekali penyadapan dilakukan dengan unlawful dan tidak legal. Ini yang justru lebih berbahaya dan lebih harus diatur. Kalau di KPK kan penyadapannya lawful, proses penyadapannya, cara penyadapannya dan pertanggung jawabannya itu semua diaudit, dilihat. Nah, ini yang harusnya dipercaya gitu. Tapi yang itu dipermasalahkan, yang unlawful atau ilegal justru malah dibiarkan, logikanya kebalik kan? Benar. Nah, kemudian sekarang KPK juga dianggap lemah. Saya nggak tahu di dalamnya seperti apa sih. Rasa perjuangan juga pasti pengen seoptimal mungkin. Lalu penyerangan terhadap pegawainya tidak ditindak. Tidak ditindak berarti gini kan? Jadi kan bukan cuma Mas Novel nih, ada yang lain. Diancam, ditakut-takutin. Terus kita ngelaper doang ke polisi, tolong dong ini gue mengalami penyerangan. Terus nggak diproses di kepolisian gitu kan? Kurang lebih begitu. Dan ini sudah terjadi terus. Nggak ada satupun yang... Kayaknya Mas Novel ini yang paling panjang perjalanan prosesnya. Ya, memang yang kasus saya jelas. Kasusnya terang dan sebegitu ekstrim kan. Sehingga kalau nggak diusut nggak mungkin. Tapi ketika diusut juga pola pengusutannya juga sedemikian, cuma sekedar begitu. Nah, ini yang menurut saya semakin, apa namanya, semakin menunjukkan bahwa aparatur yang bekerja memberatas korupsi tidak terlindungi. Nah, ini yang berbahaya. Karena kita berharap orang berani untuk memberatas korupsi. berani untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat yang merongrong kepentingan dan kekayaan negara. Kita lihat betapa koruptor-koruptor itu di masing-masing bidang ada loh. Di bidangnya terkait dengan pemerintahan, ada. Di bidangnya terkait dengan pendekatan hukum, ada. Di bidang terkait dengan pengusaha hitam, banyak. Kan gitu. Dan hebatnya lagi, mereka bikin suatu kesatuan yang kita sering sebut oligarki. Ini kan suatu hal luar biasa. Ketika oligarki itu sedemikian mereka dengan kepentingan untuk merampok bersama, semakin lama mereka akan membuat semakin kuat, semakin kuat. Dan semakin mereka besar, semakin susah lah kita semua. Harusnya kan itu fokusnya. Nah, mengingat bahwa perlindungan terhadap penyidik KPK atau mungkin kepada KPK secara umum itu lemah, ditambah lagi orang yang proses hukumnya paling depan nih, Mas Novel, dibandingin dengan yang lain, ternyata proses hukumnya juga abal-abal gitu istilahnya. Pura-pura gitu. Itu kan kesan yang kita tangkap kan? Mas Novel kan waktu itu secara umum pernah bilang bahwa Mas Novel, saya nggak yakin bahkan dua orang itu pelakunya gitu. Iya kan? Indikasinya apa? Setelah, ketika pertama kali ditangkap, saya tanya ke penyidik, ini pelakunya bukan? Penyidik nggak bisa jawab. Harusnya penyidik nggak ada rahasia karena penyidik ditugaskan untuk mewakili negara dalam mereka mewakili kepentingan saya. Hak-hak yang harus dilindungi. Jadi kalau saya tanya, mestinya nggak ada hal yang perlu ditutupi. Mereka bilang nggak tahu. Mereka nggak bisa menjawab itu. Kaitan bukti yang mana? Nggak tahu juga. Ketika jaksa yang menangani di proses penuntutan, saya bertanya juga, dijawab seperti itu. Saya tanya ke tetangga-tetangga saya. Karena apa? Pelaku penyerangan ini dilihat atau dikenali oleh sekitar lima atau enam saksi dengan interaksi melihat yang cukup bisa mencermati wajah dan jaraknya juga nggak jauh. Bahkan beberapa berinteraksi dengan pelaku. Oh iya? Berinteraksi. Karena pelaku itu sebelum menyerang saya, hamil dua, dia sempat beli kopi. Oh iya, saya baca. Beli kopi. Dan hamil satu juga. Hamil satu ketemu dengan tetangga saya yang lain. Dia lagi ke toilet masjid. Itu pertatapanmu, Kak. Artinya saksinya itu banyak. Mudah dong buat saya untuk bertanya kepada saksi-saksi itu. Betulkah ini pelakunya? Mereka mau bilang tidak sama sekali juga karena nggak berani ya, mereka takut. Cuma mereka bilang, saya sangat tidak yakin kalau itu pelakunya. Nah, fakta-fakta itu kemudian saya lihat menjadi saya bingung untuk harus percaya gitu. Inginnya sih percaya, tapi kok tidak ada faktor pendukung ya? Ditanya, nggak bisa dijelaskan, saksi bilang enggak, di persidangan bukti-bukti penting tidak dihadirkan, tidak diperiksa. Contohnya begini. Ketika, apa namanya, sebelum menyerang, itu sebenarnya pelaku dilihat oleh beberapa saksi menuangkan air keras dari botol ke gelas. Dan botolnya ditemukan di lokasi. Lokasi persiapan. Diambil oleh proses penyidikan untuk jadi barang bukti. Di sini nggak ada tuh botolnya. Bahkan dibilang, oh tidak, mereka tuh bawa, itu langsung pakai gelas, diisi air gitu, ditutup pakai plastik katanya. Nggak logis kan, naik motor, mau ambil gelas begini. Dan faktanya, ada saksi yang lihat. nggak begitu. Jadi, itu diantaranya. Saksi ini dibawa ke sidang? Saksi yang lihat itu, dibawa ke sidang. Dia cerita hal tersebut? Harusnya cerita. Cuman, memang, ketika di persidangan itu, hal-hal yang terjadi sebelum penyerangan, itu selalu tidak ingin dibahas di persidangan. Dan juga, saksi-saksi yang melihat pelaku, bahwa, apa namanya, pelaku ini bukan hanya eksekutor ya, pelaku yang mengamati sebelumnya, itu sama sekali tidak dihadirkan di sidang. Sorry. Jadi, ada saksi yang melihat pelaku pengamat, bukan pelaku eksekutor. Berarti ada, sudah pasti lebih dari dua. Benar. Dan itu juga, kalau bicara bahwa pelaku itu lebih dari dua, tim pencari fakta di bawah Kapuri mengatakan itu juga. Tim dari Komnas HAM, yang melakukan investigasi, mengatakan itu juga. Terus, kalau dilihat bahwa, ini kaitan dengan pekerjaan atau tidak, semuanya, dua tim tadi mengatakan kaitan dengan pekerjaan. Bahkan dikatakan, pelaku penyerangannya ini adalah sistematis dan terorganisir. Nah, ketika terus kemudian sekarang kita lihat, di pengadilan yang sekarang sedang berjalan, kok dibikin sesederhana itu? Jadi, saya bingung nih. Iya. Sulit untuk bisa percaya. Jadi, yang kita tahu saat ini, ini, tolong diperbaiki fakta saya, kalau misalnya salah. Setelah tadi, apa namanya, yang nonton dengerin penjelasannya Mas Novel, saat ini yang kita tahu adalah bahwa, penyerangannya itu dilakukan oleh hanya dua orang. Dua orang ini dasarnya adalah benci, dendam. Dan dua orang ini oleh jaksa penuntut, diberi tuntutan satu tahun, dengan dasar alasannya adalah, karena tuntutan primernya tidak terbukti, karena yang dituduhkan nyiram muka, itu sebenarnya pengennya ke badan, tapi kenanya ke muka. Ketawa. Karena memang lucu sebenarnya dibikin. Saya pernah bilang gini Mas Novel, saya bilang, niatnya ke badan, tapi kenanya ke muka, itu kayak dialog antar pasangan habis selesai mereka bercinta. Tapi ini memang referensi yang agak porno sih. Nah, terus udah gitu, nah, dari yang kita lihat, berarti ada kesan bahwa, A, cuma dua orang, dimana tadi dibilang setidaknya ada pengamat, B, dendam, jadi cuma kelakuan dua orang, alias lone wolf, ini memang kelakuan orang liar aja, dimana tadi ada indikasinya, ada kaitan sama pekerjaan, yang sedang dilakukan Mas Novel, berarti udah beda. Dan C, kesannya tidak ada organisator di atas itu, dimana indikasi-indikasi lainnya, adalah sebenarnya ada. Nah, itulah yang membuat Mas Novel sendiri tampaknya sudah merasa, oke ini udah terdeviasi jauh dari kebenaran, udahin aja deh, bubarin aja persidangannya. Iya, iya, iya. Diselesaikan dulu, dibebasin aja kalau perlu gitu ya. Kenapa sampai keluar, udah dua orang ini, bebasin aja gitu, kenapa bisa seperti itu? Begini, saya orang hukum, saya, pendidikan saya bidangnya hukum, tentunya saya memahami bahwa proses persidangan itu harus berbasis kepada bukti. Dan, menghukum itu harus suatu hal yang yakin. Dalam teorinya ada beyond reasonable debt standard, jadi standar di atas keraku-raguan. Raku-ragu saja nggak boleh dihukum loh. Raku-ragu aja nggak boleh dihukum? Apalagi kok faktanya banyaknya di bawah keraku-raguan malah. Ini kan hal yang luar biasa. Ditambah lagi begini, selain dari itu ya, ini kan dua orang ini adalah anggota BRIMOB. Saya kan sering berinteraksi dulu ya, dengan anggota BRIMOB, dan saya pernah di bidang tugas operasi yang bersama dengan anggota BRIMOB. Saya tahu mereka-mereka itu orang-orang yang betul-betul punya idealisme lah. Karena kan pasukan ya. Dan mereka itu kalau, apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari, biasanya, kita lihat aja perumahan orang-orang BRIMOB. Hidupnya sederhana. Bukan yang kemudian dengan kewenangannya, bisa kaya raya. Hampir nggak pernah saya melihat ada anggota BRIMOB yang hidupnya kaya raya dengan kewenangannya. Ini bertolak belakang. Kalau ada orang dendam dengan saya yang sedang beratasi korupsi, berarti kan dia sedang ingin menggunakan kekuasaannya atau kewenangannya untuk berkebut korupsi kan? Pasti kan nggak suka dengan saya. Nah, ini anggota BRIMOB yang hidupnya biasa, sederhana, dan dia cenderung, harusnya dia akan suka ketika ada korupsi di peratas, dia suka. Karena apa? Dia akan menunjukkan bahwa, wah ini dengan begini, korupsi itu membuat semua rakyat Indonesia jadi sangat sara. Membuat aparatur menjadi, mendapat, apa, salarinya lebih kecil gitu kan. Harusnya dia suka. Ketika benci, kok logikanya kebalik ya? Kayak out of character dari yang Mas Novel pahami dari BRIMOB gitu kurang lebihnya. Betul. Nah, sekarang kan kondisinya jadi menyulitkan. Publik itu perhatiannya udah mengarah nih ke persidangan ini. Jadi, fokusnya publik tinggi kepada sidang ini. Tapi sidang ini kita anggap sebagai, saya bilang saya aja deh ya. Biar Mas Novel nggak kebobo. Gue anggap sebagai sandiwara gitu. Jadi kayak, ini teori gue ya, Mas Novel tidak ikut-ikutan. Jadi jangan dikait-kaitin. Ini gue sendiri. Jadi yang gue tangkap tuh kesannya adalah, oke ini kita tumbalin dua orang, lu gue tugasin untuk maju ngakunya jadi pelaku, lu bilang bahwa lu dendam, nanti lu gue pastikan hukumannya sedikit deh. Biar abis itu langsung cabut. Mau nggak lu? Kalau cuma sedikit mungkin gue mau. Akhirnya jalan nih sandiwara ini. Dan ketika sandiwara ini sukses, maka sukses juga tujuan untuk menutup apa namanya, kebenaran bahwa ini organisasi gitu. Yang tadi saya ceritain, ada kemungkinan ke arah situ nggak? Ini bukan opini Mas Novel, ini opini saya. Yang Mas Panji sampaikan tadi, pernah disampaikan oleh beberapa orang kepada saya. Bahkan ada anggota Polri yang masih aktif cerita begitu ke saya. Bahkan ketika saya keluar dari ruang sidang, saya doorstop ditanya oleh banyak orang media, beberapa wartawan berkata begitu. persis seperti Mas Panji katakan. Ketika saya melihat begitu, ya memang sih ada seperti itu. Dan satu lagi yang menarik, di persidangan itu seharusnya saya kan saksi fakta. Saya hanya ditanya hal-hal yang terkait dengan fakta, terutama fakta terkait dengan saya sebagai korban. Ternyata caksanya tanya gini, saudara saksi, saudara saksi kan penyidik. Kalau saudara saksi menyidik perkara kekerasan begini, datang orang kepada saudara saksi. Terus kemudian, menyerahkan diri, mengaku sebagai pelaku, diproses apa disuruh pulang? Atau dibiarkan? Saya pikir, kok pertanyaannya aneh ya? Cuman, saya tertarik untuk menjawab. Saya katakan begini, di persidangan ini, ini di atas sumpah saya katakan, bahwa saya penyidik benar, dan saya pernah nyidik perkara pidana umum, dan juga perkara tindak pidana korupsi. Saya katakan begini, basis dari suatu penyidikan, itu alat bukti. Jadi kita harus berpaksa beralat bukti untuk menghukum orang. Ketika ada orang datang mengaku, dengarkan semua keterangannya, setelah itu uji, apakah keterangannya itu benar? Apakah keterangannya bersesuai dengan fakta-fakta di lapangan, dan alat bukti? Kalau sesuai, kita bisa ukur bodi, yang mengenai benar. Kalau tidak, kan bisa dilihat itu, bisa diuji, dan banyak cara untuk melakukan pengujian. Itu teknik-teknik sekali. Tapi poinnya adalah, saya katakan, penyidik harusnya kritis. Selain begitu, kita harus lihat, datang orang ini ada dua kemungkinan loh. Dan ini saya katakan di persidangan ini. Kemungkinan yang pertama adalah, orang itu benar-benar insaf, mengakui perbuatan. Kemungkinan kedua, harus dipikirkan bahwa, ada kemungkinan juga, dia ini orang yang disuruh oleh kelompok orang, atau orang lain, untuk mengakui, bahwa dia seolah-olah pelakunya, dan pasang badan untuk dihukum, dengan sejumlah imbalan. Mungkin nggak itu? Mungkin. Oleh karena itu, harusnya menjadi kritis. Saya katakan begitu di persidangan. Jawabannya apa? Ya, cuman angguk-angguk. Karena saya tahu, ini saya nggak tahu bahwa tentang hukum, tapi saya tahu satu hal, karena saya diceritakan sama teman saya, pengacara, ada yang namanya Noval. Dia, orang yang bantu saya juga. Dia bilang, di Indonesia itu, ngaku aja nggak cukup. Harus ada pengakuan, dan harus ada barang bukti. Karena, bisa aja orang ini cuman ngaku-ngaku, tapi kalau barang buktinya ternyata tidak mendukung pengakuan dia, ya berarti ini orang nggak bisa dihukum. Betul, betul. Kayak, misalnya saya, misalnya saya ngaku bahwa, saya suka menghisap ganja, tapi nggak ada bukti yang menunjukkan, kalau saya pernah nghisap ganja, Anda tidak bisa nanggap saya. Tidak bisa. Tapi emang saya nggak nghisap ganja, cuman contoh doang. Pertanyaan yang kemudian adalah, apakah ada barang bukti yang memberatkan kepada orang ini? Karena bukti-bukti yang kita anggap penting, nggak ada. Lalu sebarang bukti apa nih yang dihadirkan di sidang, yang akhirnya bisa memberatkan orang ini? Kalau dilihat dari fakta-fakta yang dikatakan bahwa, itu yang dibawa air aki. Apa bukti bahwa yang dikatakan itu benar? Bahwa air aki yang disirangkan ke saya. Saya tidak melihat ada bukti itu di persidangan, yang menyatakan itu air aki. Tapi kalau mengatakan bahwa itu air keras, banyak buktinya. Seingat saya atau setidaknya, saya berkeyakinan bahwa ketika dikatakan bahwa itu air aki, basisnya hanya keterangan terdakwa saja. Ini kan kebangetan gitu kan. Begitu juga dengan bahwa pelakunya hanya dua orang. Bukti-bukti lainnya banyak yang mengatakan bahwa tidak seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa pelakunya hanya dua orang, hanya mendasari keterangan terdakwa. Kok keterangan terdakwa semua yang dipakai? Ya kalau ngaku-ngaku doang tapi nggak ada barang buktinya, Mas, susah bener-bener. Iya, bener-bener. Oke. Jadi, berarti saya bisa tarik kesimpulan, Mas Novel udah nggak peduli deh sama hasilnya. Tapi mungkin harapannya adalah, kalau bisa sih jangan dijatuhin hukuman kepada orang ini yang mengikuti narasi yang orang ini coba untuk bangun. Karena ketutup deh akhirnya nggak ada peluang lagi untuk mengarahkan penyidikan kepada pengorganisasiannya itu. Karena kalau orang bilang, Novel lo ngapain sih? Masih rame lagi kan udah dihukum tuh dua itu. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya emang yang ideal adalah ini diselesaikan aja ya. Nggak usah, dibebasin lagi tuh orang. Bebasin. Karena kita bisa ngulang lagi dari nol. Melihat suatu persidangan, itu dua. Yang pertama adalah, apa fakta yang dibentuk dalam proses persidangan itu. Yang kedua, berapa hukuman yang diberikan kepada pelaku itu. Kalau kita hanya fokus kepada menghukum, dan kita tidak peduli dengan fakta yang dibentuk di persidangan, saya khawatir itu bisa diarahkan kepada peradilan sesat. Nah, itu kan berbahaya. Peradilan hanya untuk menjustifikasi suatu persepsi atau skenario atau apapun yang dibentuk. Itu kan bahaya. Oleh karena itu, melihat suatu proses persidangan, itu tidak hanya melihat hukumannya, tapi apa fakta yang dibentuk, dan apa basis bukti atau fakta dari yang dibentuk di persidangan tadi. Kita kan tadi ini kebentuk dalam obrolan kita bahwa ada dua kemungkinan. Yang satu bahwa serangan terhadap Mas Norvell ini datang dari pengorganisasian sesuatu yang lebih kompleks, lebih besar, dan cuma sekedar dendam dua orang. Oke. Tapi mungkin enggak ada, jadi ini organik, bukan suruhan, tapi karena banyak yang sepakat sama serangan orang ini, terus tiba-tiba numpuk-numpuk saling ngebantu. Saya ambil contoh gini, kalau di film-film ya, wawasan saya cuma di film. Kalau di film-film, polisi itu enggak benci sama penjahat. Dia nangkap penjahat, karena itu kerjanya dia. Polisi itu biasanya benci ketika ada orang yang mengkhianati dirinya. Jadi kalau di film-film itu selalu gitu kan, polisi baik yang ngelaporin temannya yang kotor, itu dibenci satu squad biasanya. Iya, iya, iya. Di Indonesia saya asumsikan kurang lebih sama. Polisi yang kotor, pasti sebel sama polisi yang, dalam ternyata kutip ya, sok bersih. Sehingga, ketika ada polisi, karena sempat jadi polisi kan, polisi yang bersih, abis itu ngobong-ngobong kekotoran, akhirnya secara umum yang sebel sama Mas Novel, banyak. Jadi mungkin enggak benar-benar di organisir, tapi, oh benar tuh, si Novel memang brengsek tuh, oh benar-benar, terus tiba-tiba nyatu gitu. Jadi, dendam yang terpisah, terus jadi terorganisir, ada kemungkinan itu enggak? Jadi ini bukan dua-duanya nih, di tengah-tengah gitu. Jadi emang, organik, tapi jadi terorganisir, karena semuanya pada sebel, sama apa yang pernah Mas Novel lakukan, zaman jadi polisi. Ya, begini, kalau yang dibilang Mas Panji itu masuk akal, cuma masalahnya adalah, saya setelah 2012, saya dikriminalisasi, atau saya pernah menangani salah seorang oknum peting di Polri, saya kemudian banyak melakukan tugas, datang ke daerah-daerah, ke polda, ke beberapa pores-pores, dan lain-lain. Saya bertemu anggota, mereka tidak menunjukkan itu ada seperti itu. Artinya, bisa jadi pura-pura, tapi ketika melihat bahwa mereka hidupnya itu sederhana, tidak sedang mencari kekayaan yang besar dari itu, saya kira kalau ada, ya dapat-dapat sedikit, karena mereka mungkin ada problematika masalah ekonomi, dan lain-lain ya. Saya tidak membenarkan juga, tapi tidak sedang bicara soal itu. Tapi, kalau melihat, korupsi yang sedang dikejar oleh KPK, adalah korupsi-korupsi besar. Dan itu tidak terkait dengan orang-orang level bawah. Saya pikir, tidak masuk akal juga. Cuma kalau seandainya ada orang-orang yang kemudian digerakkan dengan faktor-faktor ekonomi, dengan iming-iming sejumlah kekayaan, itu peluangnya malah besar ya begitu. Artinya gini, yang apa namanya, opsi atau skenario yang tadi saya angkat, itu tidak cukup masuk akal, karena kalau ada polisi yang geras sama Mas Novel, itu lebih kepada para pejabat. Karena yang pejabat itu yang lagi ingin memperkaya diri, yang diganggu. Tapi polisi-polisi yang ada di bawah, termasuk yang ada di level-level dua pelaku, Bintara Primop. Bintara Primop itu, itu bukan tipe-tipe yang diusik-usik sama Mas Novel, kasarnya gitu. Jadi, kenapa lu pada denam sama gue, kalau yang di atas denam sama gue masuk akal. Beda lagi, kalau yang di atas denam sama gue, abis itu lu dibayar. Gitu kan? Iya, iya, iya. Oke. Lumayan juga nih saya. Bagaimana Anda? Hei, pimpinan KPK yang lain. Lumayan loh, stand-up comedian. Oke, sekarang, apakah, karena Mas Novel terakhir kali ketemu sama saya, masih ngomongin, Mas Novel curiga ada Jenderal Polri yang terlibat dalam serangan ini. dan sampai terakhir kali, kalau nggak salah, baru-baru ini Mas Novel juga masih mengindikasi hal yang serupa kurang lebihnya. Saya curiga ini ada kekuatan yang lebih besar. Mungkin Jenderal Polri. Apakah, karena saya, gimana ya cara ngomongnya? Saya masuk ke pertanyaan dulu. Apakah sebenarnya dalam kepalanya Mas Novel Baswedan, kasus ini sudah selesai, Mas Novel cuma menunggu pembuktian terhadap keyakinan yang ada di kepala? Dengan asumsi bahwa Mas Novel kan brilian, dikenal strategis, taktis, otaknya tajam. Mas Novel sudah, kepalanya terisi oleh kasus ini bertahun-tahun, dari tahun 2017. Saya berasumsi, dalam benaknya Mas Novel, Mas Novel udah ngurut nih. Nah, 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 gue teliti, gue pelajari, gue liat bukti-buktinya. Ini gue ngelakuin sendiri nih, karena ceritanya gue main detektifan. Dalam penyelidikan gue, oh bener nih, menurut gue yang nyerang tuh ini. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dalam kepala Mas Novel, sebenarnya kasusnya udah selesai, saat ini Mas Novel lagi ngeliat, penyelesaian itu juga terjadi di kehidupan nyata? Iya, begini. Kalau dibilang selesai itu udah dua, selesai dalam hal lengkap ditutupi, atau selesai dalam rekat diungkap secara tuntas. Kalau saya melihat tadi yang dikatakan, saya masih dalam, apa yang saya katakan sejak awal, saya konsisten, saya tidak ada yang hal saya ubah. Cuma ketika saya ditarik untuk membicarakan masalah motif, aktor intelektual, saya justru melihat itu akan menjadi cara yang terbaik untuk membuat semakin kabur semua cerita itu. Iya, saya setuju. Karena apa? Pelaku lapangan saja, deviasinya begitu jauh. Dan kalau kita perhatikan, kenapa saya kemudian tetap konsisten dengan itu semua, dengan yang saya katakan dulu-dulu, yang tadi disampaikan ada keterlibatan oknum tertentu, petinggi tertentu, dan lain-lain. Saya melihat pola, kalau dilihat ini sebagai upaya untuk menutupi, untuk membuat peradilannya sedemikian samar, itu pihak-pihak yang terlibat dalam upaya itu menunjukkan atau mengkonfirmasi bahwa itu benar. Kita lihat contohnya, ini ada Bintara, anggota BRIMOB, berbuat kejahatan, kalau benar dia pelakunya ya, kejahatan, kejahatannya ini harusnya sangat memalukan, ya karena diserang apa? Atur negara, yang bertugas membela negara nih, untuk kepentingan hal yang sangat mendasar, dan kepentingan rakyat banyak, diserang, dibela tuh, dan pembelaannya nggak main-main loh, jenderal, datang di persidangan, level kompes, level tinggi lah gitu ya. ini nggak masuk akal. Coba dilihat Mas Maji, ada kasus beberapa yang kena narkoba, dibela juga nggak itu? Nggak juga. Padahal kalau level kejahatannya, levelnya kena diri sendiri, hanya melibatkan orang sedikit lah ya. Ini levelnya jauh lebih besar. Kalau mau dikatakan, ini suatu hal yang besar kasusnya. Tapi dibelainya dengan sungguh-sungguh. Ini yang saya pikir, semakin mengkonfirmasi bahwa itu benar. Bahwa ada upaya untuk memastikan, bahwa itu nggak terjadi seperti itu. Oke, yang nonton mesti sadar bahwa Mas Novel tuh kan nggak bisa ngomong secara terbuka. Menurut saya pelakunya adalah ini, karena gini, 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 gini. Karena tadi Mas Novel bilang, itu akan memperkeruh keadaan, itu tidak membuat lebih baik, karena yang paling benar adalah dilakukan lewat proses sidang. Jadi bukan mulut gue, tapi proses penyidikan, ada bukti, ada saksi yang membenarkan itu. Karena kalau kebenaran diproses dengan benar, ya akan terungkap. Kalau Mas Novel ngomong, nanti malah jadi rame. Kenapa nih? Kok jadi personal? Kenapa lo tiba-tiba ngomong di luar sidang segala macem? Akhirnya, makin geser, malah lebih kabur lagi. Gitu, kurang lebih. Jadi, Anda jangan berharap Mas Novel Basudan jadi seperti komik Conan. Tiba-tiba tidur, terus menurut saya penjahatnya adalah tidak mungkin terjadi. Itu cuma komik ya. Kogoro tidur ya namanya. Mas Novel itu tidak bisa dibenarkan. Seseorang ngomong dan menyelesaikan kasusnya. Menurut saya kasusnya seperti ini, itu nggak mungkin. Karena yang akan terjadi adalah omongan versus omongan. Nanti Mas Novel ngomong kayak gitu. Berbantah aja. Betul. Di komik Conan nggak ada tuh sisi pembantahan dari sebelahnya gitu. Kogoro tertidur ngoceh, nggak ada tuh sebelahnya. Ngomong lagi, nggak ada. Nah, ini kan era di mana sosial media membuat semua orang bisa ngomong apapun, termasuk kalau yang diomongin adalah bohong. Bisa dia kalau dia mau. Bisa. Nah, itu yang dihindari. Tapi setidaknya Mas Novel bilang bahwa dari pengamatan gue sih, gue masih konsisten dengan apa yang gue yakini dari kemarin-kemarin gitu. Bahwa ini ada sesuatu, tapi gue pengen cuma berjalan dengan benar. Nah, berarti ada sedikit frustrasi bahwa Mas Novel berharap kebenaran terungkap dengan jalan yang benar, tapi jalan itu diambil dengan tidak benar oleh pelaku-pelaku yang Mas Novel harapkan, ayo dong, jalan dengan benar. Gue pengen ini prosesnya benar aja. Tapi kok lo nggak benar sih gitu. Dan nggak kelihatan indikasi bahwa mau dijalani dengan benar gitu. Kalau normalnya harusnya saya frustrasi normalnya. Tapi Mas Panci kan tahu saya nggak normal. Karena begini, kita menghadapi situasi nggak normal, kita harus men-setting diri kita jangan normal. Kita harus men-setting diri kita untuk bisa menerima menghadapi keadaan itu semua. Kalau kita terus kemudian hanya berpikir bahwa oh kalau diserang pelakunya harus ketangkap, harus diadili dengan benar, ternyata sistem atau keadaannya tidak memungkinkan begitu. Kecuali ada dukungan yang serius dari negara. Kalau itu nggak terjadi, kalau terus kemudian kita punya ekspektasinya seperti itu, yang terjadi kita akan putus asa, kita akan stress, kita akan marah, dan lain-lain. Yang rugi siapa? Putus asa stress itu penyakit saya jadinya. Padahal problemnya mereka yang berbuat. Kenapa kita harus pusing? Makanya saya harus men-setting diri saya bahwa saya seperti ikan. Ikan itu walaupun masuk dalam air yang asin, dia nggak asin. Jadi, diri saya saya bisa atur. Saya nggak bisa ngatur orang-orang semuanya. Yang saya atur adalah diri saya. Saya paling mungkin ngatur diri saya. Orang mau hina-hina saya, saya anggap dia sedang setor pahala buat saya. Orang terserah. Dia mau fitnah-fitnah saya yang separah apapun, saya bilang, oh iya dosa-dosa saya diambil dia. Baik kalilah dia buat saya. Kan gitu. Jadi, saya harus setting begitu. Kalau nggak setting begitu, menghadapin situasi itu saya stress. Dan tentunya saya juga bilang ke kawan-kawan, tetap harus berjuang, tetap harus berani, terutama anak-anak muda. Kenapa? Karena berjuang, berbuat yang baik, itu ada dua keuntungan. Yang pertama, tentunya kita berbuat baik itu, kita berharap kita dapat kebaikan. Yang kedua, kita berbuat baik, pasti kita digangguin kan. Hampir selalu loh, berbuat baik itu selalu begitu. Kalau berbuat baik akan mulus-mulus, sulit ya. Keuntungannya apa? Kalau digangguin, kita akan mendidik diri kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih matang, menjadi lebih disiplin. Karena kita harus lihat, oh akan jauh lebih disiplin lah. Dan kita menjadi lebih mandiri, lebih punya tanggung jawab. Itu semua pendidikan yang mahal, dan itu yang untung siapa kita. Jadi nggak usah khawatir untuk tidak memilih jalan yang baik. Tapi emang, mungkin disadari mungkin tidak, tapi emang Mas Novel memang dibutuhkan untuk tetap dalam kondisi seperti ini. Maksudnya tidak frustrasi, tetap waras, tetap bisa berpikir logis. Karena saat ini, rakyat cuma bisa berpegangan dengan Mas Novel. Akan bagaimana dia bersikap dalam berjuang melawan hal-hal yang salah. Karena, ya tadi kan sempat ngomong anak muda bersuara lah gitu kan. Kita punya temen namanya Bintang Emon, dia bercanda, terus rame, dan mungkin kita nggak akan pernah tahu apakah benar ini cuman, persis kayak kasusnya Mas Novel, kita nggak tahu ini orang sebenarnya lone wolf yang cuman pengen aja, yang dia pikir dia benar, dia cuman nggak suka, atau dia adalah bagian dari yang sesuai dengan lebih besar, kita mungkin nggak akan pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa reaksi yang terjadi terhadap Bintang Emon menggambarkan bahwa ada yang gerah gitu. Orang cuman bercanda, itu kan sebenarnya tersinggung kan. Bintang Emon kan cuman bercanda, lucu lagi bercandanya. Dia bilang, nggak mungkin tuh orang nyiram ke badan, kenanya ke muka, kecuali Mas Novel jalannya handstand. Kan lucu, itu kan komedi sebenarnya. Dan logis ya. Dan logis, betul. Ada waktu itu, Christo kalau nggak salah ya, yang dia bikin konten, ada orang disiram, ada cairan di kelas disiram, terus udah gitu, siramannya naik ke atas, terus kena di muka. Terus dia bilang, oh itu tuh katanya air keras bisa melawan gravitasi. Itu kan juga mencoba untuk sarkastik gitu. Itu kan bercanda juga. Saya juga bikin bercandaan saya di kanal YouTube saya. Tapi tampaknya bercandaan itu ternyata bisa menyinggung orang dan ternyata bisa jadi rame gitu. Nah sekarang kan orang kita nggak ngeliat, ya Allah ini bercanda aja diramein. Takut juga ya untuk ngomong kebenaran. Tapi sekarang kalau kita ngeliat Mas Novel, sirenetnya masyarakat punya, ah tapi gue ngeliat Mas Novel, masih kayak gitu. Dia masih waras, dia masih tenang, dia udah kayak gitu. Ya gue berpegangan sama Mas Novel. Artinya, nggak tau Mas Novel sadar atau nggak, tanggung jawab Mas Novel juga untuk menjaga, untuk tetap tenang gitu. Saya senang, waras, saya senang sama omongan tadi bahwa ikan walaupun dicemplungin di kolam yang asin, dia nggak menjadi asin gitu. Saya lebih sering makan lele sih dan lele juga di septic tank kan. Tidak membuat dia jadi tidak enak kan. Saya suka. Tetap gurih ya? Tetap gurih. Peci lele idol aku, saya suka peci lele. Jadilah peci lele, jangan jadi tainya septic tank. Saya waktu itu bikin pertunjukan stand up, 100% temanya politik. Judulnya septic tank. Soalnya saya bilang, nyemplung ke politik tuh kayak nyemplung ke septic tank. Mau nggak mau harus senggol-senggolan sama tai, kata saya. Tapi, jangan menjadi tai, gitu kesimpulan. Jadi lele ya? Jadi lele, dimakan-makanin tai-tai. Mas Novel, saya terus. Semoga apa yang diperjuangkan bisa berjalan ke arah yang kita harapkan sama-sama. Iya. Dan, sebenarnya ya, untuk yang nonton, gue nih di sini karena gue lagi ngerjain konten juga untuk podcastnya KPK. Jadi lo bisa pantau podcastnya KPK di kanal KPK. Ada juga di Youtubenya. Ada beberapa obrolan yang ada di situ, nggak terjadi di sini. Jadi mungkin bisa memperkaya obrolan dengan Mas Novel. Sekali lagi, dalam kondisi pandemi seperti ini, terima kasih masih mau bertemu. Terima kasih sama-sama. Jangan jaga kesehatan. Karena usianya beda 2 tahun doang nih sama gue. Beliau 4, 3 tahun ini ya. Iya. Gue kan 4-1. Jadi kita belum... Lebih tua dong ya? Tidak dong. Masih muda. Iya, iya. Dari sisi rambut sih. Masih oke lah. Tapi bentar lagi nyusul nih sebenarnya. Tapi ini kan soalnya kan pandemi kan katanya kalau umur 50-an kan bahaya gitu. Ini kan kita belum nih. Kita masih ada di bawah. Jadi saya terus sukses terus dan semangat terus untuk perjuangannya. Sama-sama Mas Panji. Moga-moga Mas Citor bisa nggak hajar-hajarin pelaku korupsi supaya lebih bersih. Dan gue usul lu perkaya diri lu tentang informasi mengenai KPK deh. Kenali KPK, kenalan KPK, kenalan sama Mas Novel biar opini siapapun bisa beropini. Tapi kalau misalnya lu punya modal wawasan, lu jadi lebih bijak dalam membentuk opini lu. Dan itu tergantung wawasan lu. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Terima kasih juga. Gox.